Intro Awalnya di tahun 2014 Kakak tuh ngeliat temen SD aku Itu tuh anggun banget Ngeliatnya cantik, bagus gitu Dari situ akhirnya aku mulai mantep gitu lah Pake kerudung panjang, pake rok Dari segi pakaian itu kayak hijrah gitu lah Nah sampe akhirnya tuh aku inget banget Di Facebook itu ketemu Diary of muhajirah Diary seorang imigran gitu kan, orang berhijrah Nah yang ngebuat aku Semangat tuh ngeliat Anak-anak muda, umurnya tuh baru 16 tahun 15 tahun dari Britannia Mereka hijrah aja sendiri Terus dari Perancis, cuma seorang diri Mereka aja tuh hijrah, aku umurnya tuh Waktu itu udah 17 tahun gitu Terus kamu gimana gitu kan Ngerasa waktu itu emang Gak enak aja gitu, maksudnya Gak happy, apalagi ditambah Tugas dulu kan, belajar Belajar, belajar, mulu aja kerjaan Gitu-gitu doang, sedangkan ayah sibuk Pergi-pagi pulang malam, walaupun emang itu buat kita juga Ya aku merasa Kita harus lah ada diskusi, kita belajar agama bareng Tapi itu tuh kayak Ah udahlah mau tidur lah Atau sibuk di HP-nya Kayak gak tertarik gitu loh Baca dulu dalam Quran Wah orang-orang yang beriman Jagalah keluargamu dari api neraka Bahan bakarnya manusia dan batu Nah disitu aku Berharap Makanya kadang-kadang doa gitu Ya Allah, jadikanlah Kadang Ayah itu kayak Pimpinan keluarga yang bisa Membawa keluarganya nanti menuju surga Kayak gitulah gitu kan Makanya karena Dulu ayah sibuk banget gitu kan Tapi semenjak hijrah itu Bener-bener gue dapet hikmah yang besar banget Jadi dekat sama ayah Karena Apa Gatul kan Aku gak bisa ngomong Gak bisa ngomong Ya itu adalah pengakuan Dania Kenapa ia akhirnya tertarik Bergabung pada ISIS Mas Nurhuda Jadi bermula dari Keingin tahuan Tentang pakaian Tertarik melihat apa yang ada di Facebook Kemudian mendapati situs-situs tertentu Yang mengarah toal ISIS Sesederhana itu Sampai kemudian akhirnya pergi ke sana Saya sesehat Orang itu kan selalu terobsesi Oh ini karena ideologi Saya itu kan Kerja isu ini kan sejak tahun 2002 ya Jadi permasalahan Pembali pertama Sejak mulai zaman Pak Dai Bahtiar Sampai Pak Bahtiar jadi da'i Jadi udah saking lamanya Nah Dan rata-rata orang selalu ini karena ideologi Padahal kalau kita lihat Itu rata-rata karena lifestyle Fashion Terus kemudian baru galau Galau kemudian sosmed Karena ini ada penerbangan baru Terus kemudian apa Absent of mentoring Kalau dalam kasus ini Dalam kasus ISIS ini Kalau dalam beberapa orang Ini kasus yang Kenapa saya pakai film ini itu adalah Saya ingin menyoloti peran Bapak Jadi redefining masculinity Sebetulnya peran Bapak itu seperti apa sih Karena apalagi pada anak perempuan Peran Bapak untuk lebih dekat Nah ini tidak sesederhana itu Itu kan makanya kan Kita itu ketika melihat Fenomena pengikut ISIS itu Jangan satu aja Dia itu multiple There are many trajectories Not single Dan kalau kita satu aja Yang bawa page Misalnya yang tadi Videonya bakar-bakar Sebetulnya saya ada film satu lagi Namanya Cups of the Khalifat Itu khusus tentang anak-anak Dan orang-orang yang di dalam foto-foto tadi Itu sudah saya wawancara Dan ketika dia ngomong Yang menarik adalah Itu tuh syuting Cut Ulangi lagi Tidak semua paspor asli Kenapa saya begitu Karena sampai hari ini Orang itu masih ngirimin paspor ke saya Mas Paspor saya masih Jadi itu lagi-lagi bagian dari propaganda juga Lagi-lagi bagian dari propaganda Dan kita semua ya Kena gitu And this is exactly Oke Oke Saya ingin minta tanggapan Mas Prof. Hikmahanto Bagaimana melihat ini Karena tadi kan disebutkan Pemerintah memutuskan untuk tidak Dengan berbagai alasan Tetapi yang jelas kan Tidak bisa dipukur rata Ada kisah seperti Dania Ada kisah-kisah yang lain Treatmennya haruskah berbeda? Gini ya Kalau saya 17 Agustus misalnya Saya lihat di Indonesia Film-film tentang perjuangan Luar biasa Ya perjuang Tapi di Belanda Ada juga cerita Bagaimana Bagaimana Orang-orang di Belanda Melepas suaminya Menumpas Para ekstremis-ekstremis Jadi mohon maaf Mas Uda Mas Uda hanya melihat satu perspektif Publik kita Perlu paham juga Bahwa ada perspektif lain Yang harus dilihat Jadi Saya tidak mau bermain dengan Katakanlah Apa Doktrin dan lain sebagainya Begitu ya Melalui media seperti ini Tapi tolong kita lihat Aturan-aturan yang berlaku Bapak Presiden Hari ini sudah menyampaikan Bahwa beliau Menolak pemulangan terhadap Anggota ISIS Ex-WNI Ex-WNI? Ex-WNI Bukan seperti Tadi yang Nacwa Katakan Ex-WNI Eh maaf Ex-IS Anggota WNI Tapi itu juga masih debatable Prof Tidak debatable Ada yang bilang Tidak otomatis hilang WNI-nya Coba baca ya Baca di PP 2 tahun 2007 Pasal 31 ayat 1 Disitu jelas Dengan sendirinya Kehilangan Kewarga Negaraan Memang di dalam undang-undang 2006 Kewarga Negaraan Memang tidak disebutkan Dengan sendirinya Tapi kalau kita lihat Di 2007 PP Itu dikatakan Dengan sendirinya Buktinya apa? Pak Archandra Waktu ketahuan Dia pegang pasport Amerika Serikat Langsung hilang Kalau ditanya Yang 18 tadi Kembali Pada waktu itu Saya masalahkan Kenapa kalau Pak Archandra Bisa cepat Tapi yang 18 ini Tidak bisa cepat Saya permasalahkan Dalam proses Tidak bisa cepat Dicabut ke warga negaraan Kembali didapatkan ke warga negaraan Kembali didapatkan ke warga negaraan itu Jadi Bapak Presiden sudah tepat Mengatakan bahwa Bapak Presiden tidak akan Membuang-buang tenaga Membuang-buang uang Untuk memulangkan Anggota ISIS yang Mantan warga negara Kalau masih warga negara Kewajiban dari negara Tapi kalau mantan warga negara Tidak lagi kewajiban kita Bagaimana Bang Fadlisan Ya Menurut saya Masalah ini harus didekati Dengan Kepala dingin gitu ya Karena bagaimanapun 689 Yang ada di sana Kalau tidak salah Angkanya 689 ya Itu Menurut saya Adalah warga negara Indonesia Ex warga negara katanya Ya itu kan harus dibuktikan Buktikan kalau warga negara Indonesia Pak Fadlisan Harus dibuktikan juga bahwa mereka bukan warga negara Indonesia Kalau di undang-undang jelas Dengan sendirinya Justru itu Buktinya ada Pak Bukan Arcanda Tahar Bagaimana mau membuktikan 689 itu Sebagai satu generalisasi semua Ini yang harus diverifikasi Harus diverifikasi Boleh tanya gak Bapak Dijon Bukan tunggu dulu Mereka anggota ISIS kira-kira bukan Menurut Anda ISIS itu jelas salah Mereka anggota ISIS bukan 689 Kita harus buktikan Ada juga mereka korban Ada anak-anak Bagaimana anggota ISIS Tadi dicerita Anak-anak kalau ikut latihan militer Didoktrin di sana Pulang ke Indonesia Terpapar bagaimana Harus kita buktikan Jadi begini Harus didata Saya kira harus ada profile mereka masing-masing Kasus per kasus Seperti apa Latar belakang Seperti apa Apa yang terjadi Mereka yang kombatan Harus dihukum Mereka harus dipenjara Harus diisolasi mungkin ya Kemudian Dihukum di mana? Di Indonesia? Oh iya Kalau dihukum di Indonesia Itu pakai pasal Mungkin pada waktu dia berangkat Belum ada undang-undang teror Kalau pakai pasal yang sekarang 12an Paling 4 tahun 4 tahun keluar Bagaimana rakyat kita? Justru itu Pernah gak dividioin rakyat kita? Kita verifikasi dulu Kasus per kasus Jadi Ada misalnya Mereka yang anak-anak tadi Saya baca juga Melihat juga Dari salah satu televisi Luar negeri dari Inggris Pengakuannya Bapaknya Bahkan bapaknya mengatakan Ini adalah yang terburuk Keputusan yang pernah Bahkan yang dari Denmark Jadi justru itu Anaknya pun Bayinya pun tidak bisa Justru itu Rusia mengembalikan Dan mereka juga Tentu semua ada ancaman Jadi tergantung kepada Beberapa negara sendiri Iya Maksud saya ada Uzbekistan Ada Kazakhstan Mereka ini bisa Ada yang memang Kombatan dengan sadar Itu yang harus dihukum Ada yang memang Merupakan korban Karena tadi tidak diketahui Bagaimana latar belakang Di hukum itu harusnya Di Syria Di Iraq Karena TKP-nya di sana Bisa saja Alat bukti di sana Tapi kalau mereka Tidak mau menghukum Lalu kemudian Apakah mereka harus Dibawa ke Indonesia Sekarang saya mau tanya Alat bukti yang ada di sana Untuk mereka menggunakan Kejahatan-kejahatan itu Bisa gak dihadirkan Nah sekarang Ada gak Kalau mereka Di dispel Di keluarkan dari sana Di penjara di sana Dikembalikan kepada Negara masing-masing Bagaimana Ini juga menurut saya Lebih bagus Ada containment Sehingga kita mempunyai Satu data yang jelas Dengan containment Bang Fadli Tetapi argumen utama Anda Kenapa menurut Anda Keputusan yang sudah Diambil pemerintah Itu keputusan yang tidak tepat Seharusnya Begini Saya kira Argumen utamanya Pemerintah kan juga Belum rasanya Memberikan satu keputusan final Dengan detail Misalnya tadi Ada anak-anak Sudah final Sudah final Sudah final Bukan Kan tadinya awalnya Terhadap anak-anak yang berusia Itu kan artinya ada Itu yang kemarin Dengan yang sekarang Kan agak beda Itu untuk pertimbangan Kemanusiaannya Tapi tidak Untuk mereka yang di atas itu Jadi Misalnya kayak begitu Itu kan menunjukkan bahwa Masih ada ruang Untuk memberikan satu Masukan-masukan juga Kepada pemerintah Bahwa ini Lihat dong Kasus per kasus Dan profiling Kalau kita Masih menganggap Mereka WNI Berarti Kita membiarkan Warga negara kita Di luar negeri Untuk menyerang Pemerintahan yang sah Yaitu Irak dan Suria Tidak mungkin Bukan Kalau tidak Kita dipersalahkan Sebagai negara Karena membiarkan Warga negara kita Tidak ada yang namanya Negara ISIS itu Tidak ada Itu kan Tidak ada ISIS itu Menurut mereka ISIS ada Israel Kita tidak ada Tapi Israel ada Bagaimana kita Mau melihat mereka Indonesia agak pada Amerika tidak ada Bagaimana kita Mau menyelamatkan mereka Kembali ke jalan yang benar Atau kita biarkan Begitu saja Itu juga menurut saya Pilihan-pilihan Iya betul Dan kita juga harus Memberitahu mereka Siapapun yang mengambil pilihan Harus konsekuen Bertanggung jawab Nah ketika mereka Mengambil pilihan itu Jangan pula tanggung jawabnya Anda yang ambil Ketika mengambil pilihan itu Ini bagian dari pendidikan Kepada kita semua Siapapun yang mengambil pilihan Mesti bertanggung jawab Terus Lantas pertanyaannya Lantas sebentar Pertanya Kenapa yang 18 itu Di 2017 Bisa masuk Di 2016 juga sudah ada Kenapa ada perbedaan Kebijakan Itu mereka sendiri Yang masuk Tidak ada proses Rencana pemulangan Yang ditolak oleh Bapak Presiden Jadi kalau mereka pulang sendiri Oke Ya tetapi kan Bapak Presiden Sudah mengatakan Bahwa mereka akan digantifikasi Dan kemudian akan Di datap Di fasilitasi atau pulang sendiri Pak Nuruda Di fasilitasi juga Setelah pariwara dijawab Tetap di Batara Jawa Setelah pariwara Kami kembali Kami kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton